Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ega Liando di channel Code at Home Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat sketch-ah ataupun wireframe pada project design kita Sekarang, kita akan memasuki tahap UI design Dimana kita akan men-styling wireframe yang telah kita buat pada sebelumnya Nah, tapi sebelum itu, disini saya telah menyediakan UI kit berupa aset seperti background, image, text yang akan kita gunakan Kemudian, palette color yang akan kita gunakan dan juga beberapa icon yang akan kita gunakan pada design kita nantinya Oke, disini kita akan langsung mulai styling pada wireframe kita Tepatnya pada bagian web versionnya terlebih dahulu Tapi sebelum itu, kita akan duplikat artboardnya dengan shortcut ALT, shift, kemudian kita drag aja ke bawah Nah, untuk duplikat ini banyak cara, kalian bisa ctrl-c, ctrl-v, ataupun ctrl-d untuk duplikat Seperti ini Nah, seperti ini Tapi sebelum itu, kita ubah terlebih dahulu namanya Kita ganti menjadi UI design Pertama, disini saya akan melakukan styling pada bagian headernya Disini ada space, space untuk bagian icon brand Disini saya akan ambil aset yang telah saya sediakan disini Iconnya Kita copy saja Kemudian kita paste di artboardnya Kemudian kita letakkan pada bagian spacenya Space yang telah kita buat pada tahap wireframe sebelumnya Kita sesuaikan saja ukurannya Jika kalian ingin melakukan sizing pada object Ataupun icon ini, kalian bisa tekan shift agar ukurannya dia tetap Pastikan dia rata tengah Kemudian backgroundnya kita delete saja Setelah itu kita akan coba memasukkan bagian menunya Disini, space untuk menu ini akan kita isi dengan Text yang telah kita sediakan pada aset yang telah kita buat Ini kita copy saja Kemudian kita paste Kita letakkan pada bagian space menunya Nah, untuk ukurannya kita coba sesuaikan lagi Mungkin kita gunakan size-nya 19 Nah, ini sudah cukup Kita tengahkan Kemudian backgroundnya kita hapus Oke, kurang lebih seperti ini Nah, setelah itu kita akan coba styling pada bagian backgroundnya Nah, disini untuk bagian backgroundnya saya telah menyediakan asetnya Tapi kita akan coba buat ulang ya Buat ulang bagian backgroundnya ini Supaya teman-teman juga tahu Ini kita duplikat dulu ke bawah Oke, disini saya akan coba mulai meremake shape yang akan kita gunakan pada bagian backgroundnya Nah, disini saya menggunakan pen tool untuk membuat shape seperti ini Kita klik pada bagian bawah Kemudian bagian atas Atas sebelah kiri Nah, untuk membuat curve seperti ini Kita klik aja pada bagian tengahnya Kemudian kita sesuaikan Setelah itu kita klik pada bagian bawah Ini disesuaikan lagi Nah, jika sudah Kita temukan poinnya ke poin yang telah kita buat di awal tadi Kita sedikit sesuaikan Oke Jika sudah Disini saya akan coba membuat rectangle sebagai parentnya Nah, jika sudah Maka shape ini Kita tarik Kita drag ke rectangle-nya Kita tekan shift Kemudian kita tarik Nah, jika sudah Kita letakkan pada layar paling atas Dengan cara control Shift Tutup kurung Jika sudah Kita klik pada shape yang kita buat tadi Kemudian kita klik shift Kita tekan pada bagian parentnya Ataupun rectangle-nya Setelah itu Kita intersect ya Nah, maka dia akan rapi seperti ini Oke Nah, jika teman-teman lihat Disini ada dua warna yang berbeda Disini Ada warna yang lebih muda Dan juga lebih tua Nah, disini Kita akan coba buat Dua shape ya Agar dia memiliki dua warna yang berbeda Jadi dia kayak ada bayangannya gitu deh Nah, kita klik aja pada bagian bawah sini Kemudian Sini Atas Atas ini Nah, untuk curve-nya kita sesuaikan lagi Kita tarik Kemudian kita temukan point Ke bagian awalnya Nah, ini dikira-kira aja Kalau misalkan dia Sudah sesuai Kita lepas Kemudian Shape yang ini Kita duplikat terlebih dahulu Kita duplikat Kita letakkan disini aja Nah, untuk shape yang ini Kita tarik Kita letakkan pada bagian Shape yang telah kita duplikat tadi Kemudian kita tekan shift Lalu kita tekan Shape-nya Yang bagian bawah ini Kemudian kita klik intercept Nah, kurang lebih jadinya seperti ini Nah, sekarang hanya kita perlu Beli warna aja Tapi sebelum itu Shape yang bawah ini Kita letakkan pada layer paling atas Dengan cara comment Shift Buka kurung Atau control Shift Buka kurung Nah, ini tingginya kita sesuaikan Oh, tapi ini Sepertinya belum sesuai ya Nah, kalau belum sesuai kayak gini Manual aja kita klik dua kali Kemudian Poinnya kita Tarik ke atas Nah, ini juga Oke Nah, kalau udah Kita sesuaikan lagi Position-nya Lalu kita beli warna Nah, ini kita Pick aja color-nya dari sini Lalu pada bagian bawahnya juga Ini kita pick lagi color-nya Nah, disini masih ada border-nya Border-nya kita hilangkan terlebih dahulu Kita block aja Kemudian border-nya kita Unchecklist Kurang lebih jadinya seperti ini Nah, ini adalah Cara membuat shape Untuk bagian background-nya ya Seperti ini Kurang lebih Tapi nih Sekarang kita akan gunakan Shape-nya yang ini aja Untuk kita Letakkan pada bagian background-nya Nah Disini kita akan letakkan Pada bagian background Oke Nah, ini hack-nya kita sesuaikan lagi Oke Kemudian kita Letakkan pada layar paling bawah Dengan cara Ctrl-Shift Buka kurung Oke Nah, ini shape yang ini Kita hapus aja Gak apa-apa Sudah Nah, kemudian Disini kita akan coba Memasukkan image-nya Untuk space image-nya kan segini Nah, kita akan coba Memasukkan image Sesuai dengan space Yang telah kita sediakan Ini kita duplikat aja Alt-Shift Drag Kemudian kita letakkan Di sebelah sini Nah, ini ukurannya disesuaikan Dengan space yang udah kita buat di awal tadi Nah Kalau ingin me-resize Jangan lupa di tekan shift-nya Agar dia Gak berantakan Ini kalau kita gak tekan shift-nya Dia ketika di-resize Bakal berantakan dia Image-nya Kayak gini Btw, ini untuk gambar ilustrasinya ini Saya menggunakan plugin Plugin-nya itu namanya Undraw ya Ini Plugin dari Adobe XD Nah, ini Plugin-nya Nanti kalian bisa download aja Ini plugin Undraw ini Dia menyediakan berbagai ilustrasi Yang dapat kita gunakan secara personal Maupun juga Dalam proyek kita Karena dia juga bersifat open source ya Jadi kita dapat kita gunakan Untuk menginstall plugin-nya Mungkin kalian bisa ke Plugin Manager Kemudian Kita browse aja Kemudian namanya Undraw Nah, kemudian lalu Bisa Kalian install Nah, disini Undraw Kalian bisa install Disini saya sudah menginstallnya Oke Oke, kita lanjut ya Lanjut Nah, ini Saya rasa ini sudah cukup Untuk spacing-nya Untuk space pada bagian image-nya Selanjutnya Ini kita Background-nya kita hapus aja Gak apa-apa Oke Nah, kemudian Disini ada bagian card News Ataupun Carousel Ntar bentuknya bakal Carousel gitu ya Slider Nah, disini saya Sudah menyediakan card-nya Untuk background-nya Nah, kurang lebih Dia bentuknya seperti ini Ini kita akan coba Remake Remake lagi ya Nah, untuk semua aset ini Ini akan saya share ya Nanti ya Saya letakkan di deskripsi Linknya Link download Aset ini Semua asetnya Nah, disini Tapi kita akan coba Belajar membuat ulang dulu ya Ini cukup simple Cara membuatnya Disini ada dua shape Dengan warna yang berbeda Nah, ini shape pertama Yang ini shape pertama Ini shape kedua Sama seperti tadi Disini kita Cukup Menggunakan pen tool aja Kemudian kita klik Pada bagian bawahnya Kemudian kita klik Bagian atasnya Seperti ini Nah, kemudian kita klik sini Kemudian kita temukan titiknya Oke, selanjutnya disini Pada bagian Card ini Kita coba duplikat dulu Karena ini akan saya jadikan parent Sebagai shape yang kedua Nah, kemudian kita klik aja Ini pada bagian shape ini Nah, kemudian kita klik Shift Kemudian kita tekan Cardnya Dan kita pilih intersect ya Oke Kurang lebih seperti ini Nah, untuk yang ini Warnanya gak gradasi Nah, yang ini gradasi ya Kita buat gak gradasi dulu Dengan klik fill Kemudian Linear gradient ini Kita ganti solid color Oke Nah, untuk yang ini Warnanya dia gradient ya Gampang banget bikin gradientnya Kita cukup Menekan fill ini Kemudian kita pilih Linear gradient Dan ini ada warna utama Dan warna kedua Ini kita sesuaikan aja Warnanya kita pilih Nah Kita sesuaikan Kalau udah disesuaikan Hmm, shape yang kita buat tadi Ini kita letakkan Di bagian Projok kanan Nah, ini dia masih di layar paling bawah Kita coba letakkan di layar paling atas Dengan lekan control Shift Buka kurung Oke Nah, kurang lebih seperti ini Nah, warnanya belum sesuai Kita sesuaikan dulu warnanya ya Nah Begini Kita pick aja colornya Oh, sorry Disini sepertinya Warna bagian kat atas ini Gradien ya Ini gradient warnanya Kita buat Gradien juga kali ya Kita buat gradient juga Linear gradient Nah, untuk warnanya Kita pick juga Dari bawah sini Sebagai contoh ini ya Kemudian warna keduanya Kita pick juga Pada bagian atasnya Atas ini Oke Nah, disini sudah sedikit lebih sesuai Mirip lah ya Dengan apa yang Assetnya Kurang lebih seperti itu Cara membuatnya Ini kita delete aja Kita gunakan Card ini Oh, sorry Nah, ini kita group dulu aja deh Ini lupa saya group Di group Kemudian Kita Duplikat Lalu kita coba letakkan Pada bagian space Untuk card newsnya Disini Oke Nah Ini kita kecilin lagi Disesuaikan lagi Nah, cukup Oke Untuk space ini Wireframe-nya kita hapus aja Background-nya Abu-abu ini Kita hapus Kemudian Kita tarik Nah, untuk indikatornya ini Kita akan coba buat Disini saya juga sudah menyiapkan aset Untuk indikatornya ya Nanti kurang lebih indikatornya itu Bakal kayak gini Dan nanti Kalau misalkan Carouselnya itu aktif Atau slidernya aktif Maka dia akan berwarna biru Dan sedikit lebih melebar gitu ya Nah, ini kita coba Duplikat Kita copy Nah, disini akan coba kita duplikat aja Kita copy Kemudian kita paste Untuk membuatnya ini cukup simple Kita hanya perlu menggunakan rectangle Seperti ini Rectangle Kemudian kita buat radius Broder radius Kita tarik aja Ini sekitar Ya, kurang lebih segini Kalau misalkan mau buat Broder radius manual Ini bisa di klik aja Pada pojok kanan bawah ini Ini ukuran radiusnya Bisa kita tentukan Misalkan 10 Maka dia akan 10 radiusnya gitu Setelah itu Kita duplikat aja Kemudian dikecilin Ukurannya Nah, begitu kurang lebih Ini kita delete aja Oke Nah, ini untuk indikatornya Kita coba letakkan aja Di bagian bawah cardnya Tapi sebelumnya kita hapus dulu Yang wireframenya Kemudian kita tekan shift Kita klik cardnya Kemudian kita center Supaya dia indikatornya Center dengan cardnya Nah, ini agak dinaikin dikit Nah, kurang lebih seperti ini Oke Selanjutnya disini Pada bagian card content Nah, disini kan ada parentnya Disini ada parentnya Kita akan coba styling parentnya terlebih dahulu Nah, ini Nah, untuk parentnya ini Kita sesuaikan lagi Nah, ukurannya kita besarkan sedikit Oke Kemudian Parentnya, warnanya kita ubah Menjadi putih ya Menjadi putih Transparent Transparent dengan cara Opacitynya dikurangin Dikurangin aja disini Opacitynya dikurangin Kemudian Brother radiusnya kita buat 10 aja Kita buat 10 Nah, kemudian untuk card content ini Disini saya juga sudah menyediakan asetnya Nah, dia kurang lebih nanti Bentuknya bakal kayak gini Untuk remake-nya sama aja Kayak tadi kurang lebih Ini bakal kita coba ya Kita coba membuat Card contentnya Untuk membuat shape-nya sama aja ya Caranya kita menggunakan pen tool aja Kita sesuaikan aja kayak gini Gini Nah, kita temukan titiknya Nah, kemudian kita Duplikat Oke Setelah di duplikat Kita intersect ya Kita klik shift Kemudian kita intersect Nah, maka Shape yang dalam ini Sudah jadi Tinggal kita atur aja Warna gradientnya Nah, udah Jadi Oke Nah, ini untuk cardnya Akan coba kita letakkan Di bagian Contentnya tadi ya Nah, ini sudah saya sediakan 4 card Ukuran yang sama Namun dia warnanya berbeda Ini kita duplikat aja Alt Alt, shift, drag Oke Nah, kita drag Kita tarik ke Bagian content Nah, ini tinggal disesuaikan aja ukurannya Disesuaikan Ya, kurang lebih segitu ukurannya Nah, kalau udah disesuaikan Ini bisa kita hapus background yang belakangnya Wireframe-nya bisa kita hapus Kita hapus Kita hapus Kita hapus Oke, nah ini sudah ya Oke, ini bagian menunya Untuk warna textnya kita ubah Jadi warna putih dulu Karena disini backgroundnya warnanya udah gelap Maka textnya dia Kita buat Terang Supaya lebih kelihatan Oke Setelah itu kita akan coba memasukkan Text pada bagian Card contentnya Disini sudah saya sediakan textnya Nah, disini untuk informasinya Yaitu Untuk Mengetahui Jumlah positif Dan jumlah sembuh Dan juga jumlah meninggal Pasien corona Untuk di Indonesia Kemudian Di bagian global Kita coba masukkan satu-satu ya Ups Ini kita duplikat aja Nah, ini kita masukkan Disini Ini Ini kita duplikat Dan yang total positif Ini kita duplikat juga Kita letakkan Untuk yang bagian bawah Nah, ini untuk Spacing Ataupun peletakannya Kita sesuaikan lagi ya Ini kita tarik line size-nya Supaya dia sesuai Oke Ini disesuaikan Ini disesuaikan Spacing-nya Nah, kalau udah Yang bawah juga Kita sesuaikan Untuk Spacing Dan position-nya Kalau misalkan nanti kesulitan Ini kita bisa tarik line size-nya Dari samping juga ya Kayak gini Nah, makanya nanti Lebih mudah kita Kelihatan gitu Sesuai Sesuai atau enggak Posisinya Oke Ini kita tarik Lagi Kesini Nah, sepertinya Yang bawah ini Sudah sesuai ya Mungkin tinggal Atasnya Yang belum sesuai Ini kita tarik ke bawah Oke Nah, kalau udah sesuai Kayak gini Ini kita coba Rubah Warna text-nya Jadi warna putih ya Jadi warna putih Oke Oke Kurang lebih seperti ini Untuk bagian card content-nya Selanjutnya Kita coba akan Masukkan text Pada bagian card news-nya Ini kita tarik Kita duplikat Kemudian kita letakkan Pada bagian card Tanggalnya ini Kita naikin sedikit Nah, kemudian Untuk Warnanya Kita ubah Jadi warna putih Oke Oke Disini saya akan coba Tambahkan button Untuk Membuat navigasi Kanan-kirinya ya Kita ambil aja Dari asset Ini kita duplikat aja Oke Nah, ini kita letakkan Disini Ini kita tarik aja Nah, ini disesuaikan lagi ya Ini bisa kita klik Kemudian kita Tarik-tarik aja Ini disesuaikan Dengan Ukuran yang udah disediakan Kita tarik Usahakan dia di tengah ya Ukurannya Nah, ini textnya Akan kita Agak geser ke kanan sedikit Oke Kita akan coba Kecilin dikit Pada bagian textnya Nah, kurang lebih Seperti ini Oke Nah, untuk card Newsnya ini Sudah jadi Sekarang kita coba Akan Tambahkan Label ya Di atas ini Kita tambahkan label aja Disini Dengan nama News COVID-19 Disini saya udah buat Nah, warnanya akan saya ubah Jadi hitam Oke, ini udah Saya rasa udah cukup Untuk bagian web Untuk bagian web versionnya Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya akan kita coba Styling pada bagian Mobile-nya Nah, ini wireframe-nya Kita coba duplikat aja Lagi Oke, kita duplikat Nah, kemudian kita akan coba Memasukkan background-nya Untuk Pada bagian mobile ini Space untuk background-nya Kurang lebih segini Nah, ini kita Kita gunakan Background yang udah disediakan Kemudian Size-nya kita kecilin lagi Untuk Mengatur size-nya ini Kita jangan lupa tekan shift ya Supaya dia ukurannya Lebih rapi Oke Ini kita letakkan disini Nah Kita atur lagi sedikit Kemudian kita letakkan Pada layar paling bawah Oke Nah, ini Kita hapus aja Wireframe background-nya Kemudian disini Saya akan coba Memasukkan dua icon Icon Brand-nya Kemudian Hamburger menu Ini udah saya sediakan juga Ini kita copy aja Kemudian Kita paste Oke Ini kita ambil Kita cut aja Kemudian kita paste Setelah itu Kita letakkan Pada space Icon ini Dan juga Untuk icon brand-nya Ini kita sesuaikan Ukurannya Kemudian kita masukkan Di space yang Udah disediakan Nah, kurang lebih segini Diusahakan dia center ya Tinggal kita klik aja Kemudian kita tekan shift Kemudian klik pada bagian Shape belakang ini Kita tekan center Nah, jika sudah center Nah, jika sudah center Nah, jika sudah center Dua-duanya sudah center Ini kita center juga Nah, kalau sudah ini kita bisa hapus Wireframe-nya Kemudian di sini ada card-nya Kemudian di sini ada card-nya untuk bagian cross-cell Cross-cell news News-nya ini Ini kita bisa copy aja Kita duplikat Ini kita block Kemudian kita alt Shift Kita drag aja Atau bisa ctrl-d Ataupun ctrl-c Ctrl-v Kemudian kita group Dengan menekan ctrl-g Nah, ini kita coba sesuaikan Dia ukurannya lebih kecil Daripada yang web version Oke, ini supaya lebih jelas Kita aktifin dulu grid systemnya Oke Kita kecilin lagi Ya, cukup ya Nah, kalau sudah sesuai Ini kita matikan dulu grid systemnya Kemudian untuk bagian Wireframe-nya Ini bisa kita hapus Kita hapus Kemudian posisinya Kita coba atur lagi Supaya dia lebih rapi Nah, kurang lebih seperti ini Memangnya belum ke hapus Ini coba kita hapus dulu Oke, selanjutnya Di sini kita akan coba membuat Card-nya Card information Ataupun card content-nya Untuk posisinya Dia berbeda Dia Kalau untuk Bagian web version-nya Dia seperti ini Nah, untuk bagian Mobile-nya Dia bentuknya seperti list Oke, untuk card Styling-nya Di sini kita gunakan Aset yang sudah saya sediakan saja Kita duplikat Kita alt Shift, drag Kemudian Ini kita tarik Oke, tapi sebelum ini Akan coba saya ungroup dulu Karena kita akan berubah Position-nya Dan juga ukurannya Nah, ini kita sesuaikan Spacing-nya Nah, kemudian kita block Kemudian kita resize Kemudian Lebarnya kita sesuaikan lagi Nah, coba kita letakkan di space-nya ya Kita letakkan di space-nya Nah, kemudian ini tinggal disesuaikan saja Sama layout-nya Nah, ini sepertinya sudah sesuai Dengan yang kita butuhkan Nah, ini kita coba matikan grid system-nya Dan kurang lebih hasilnya seperti ini Disini akan coba saya tambahkan sedikit Indikator ya Pada bagian atas Ataupun sedikit shape Pada card-nya Nah, begitu pun di bagian web version-nya juga Ini kita kasih Semacam shape indikator juga Oke Nah, tapi sebelum itu Ini kita hapus dulu Untuk wireframe-nya Di bagian belakang ini Nah, kalau sudah dihapus Sekarang kita akan coba Memasukkan text-nya Kita ambil saja Dari yang web version Kemudian kita Pilih Tekan shift ya Kemudian Kita duplikat Alt Shift Tarik saja ke bawah Oke Nah, kemudian kita resize Tekan shift Jangan lupa Oke Nah, kemudian kita letakkan di sini Nah, agar dia lebih sesuai lagi Position-nya Rata kiri Nah, kita tarik saja Lenses di samping ini Nah, ini kalau misalkan sudah sesuai Kita bisa hapus lenses-nya Kita tarik lagi Oke Nah, untuk bagian Mobile-nya Ini kurang lebih bakal seperti ini tampilannya Ups Tapi sebelum itu Di sini Kita akan coba Atur width grid-nya Ukuran grid-nya Di sini saya coba membuat Kolom-nya ini Dengan ukuran 20 Ini kolom width ini kita 20 Kemudian yang ininya kita coba buat 23 Kemudian enter Nah, dia kurang lebih ukurannya segini Untuk kontennya ini kita sesuaikan dengan grid-nya Nah, di sini untuk bagian menu-nya Ini kita duplikat dulu pada bagian home-nya Ini kita duplikat Ini kita kasih nama dulu Jangan lupa Home Dashboard Kemudian ini menu Oke Nah, di sini untuk semua kontennya kita block dulu Kita block Setelah itu kita lock Dengan cara ctrl L Ataupun command L Supaya dia tidak gerak Karena kita di sini akan membuat semacam background gitu Background opacity Menggunakan rectangle ya Kita tarik saja Ukurannya kita full Kita buat full Brudernya kita hapus Setelah itu warnanya kita coba bikin hitam Kemudian opacity-nya kita buat jadi Sekitar 45 mungkin ya 45 Selanjutnya Di sini kita akan coba Ambil shape yang dari wireframe-nya Oke Kemudian ini brudernya kita hapus Nah, agar dia terlihat lebih manis lagi Maka dia pada bagian radius-nya Menunya 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 yang kayak gini ya Ini kita duplikat aja Duplikat Kemudian untuk warnanya kita ubah menjadi warna hitam Nah, sepertinya sepertinya segini sudah pas ya Oke Selanjutnya Di sini kita akan coba memasukkan icon Print-nya Oh ini Dia belum sesuai dengan grid-nya Ini kita rata kirikan lagi Kita geser lagi Kemudian menunya juga Kita rata kirikan Oke Oke, setelah di copy Di sini kita akan coba memasukkan icon close Yang sudah saya sediakan di asset-nya Ini kita copy aja Kemudian kita paste Nah, ini disesuaikan lagi ukurannya Usahakan dia center ya Center dari icon brand-nya ini Ini kita shift aja Kemudian kita pilih Alink center Alink middle Nah, ini kalau sudah sesuai Kita bisa hapus Wireframe bagian menunya Oke Untuk pembatas antara icon dan juga menunya Di sini Akan coba saya buatkan line Menggunakan line ini Depasitnya kita kurangin aja deh Supaya dia terlihat lebih manis gitu ya Yang penting dia kelihatan ada batasnya gitu Oke Untuk menunya ini kita Agak naikkan ke atas Oke Dan untuk Parent-nya ini Untuk shape-nya ini Kita coba Sesuaikan lagi ukurannya Nah, kurang lebih seperti ini Oke, selanjutnya di sini Ada tahap terakhir Yaitu tahap prototyping Prototyping ini kita gunakan Supaya ini bisa Diklik Memunculkan menu Sebelah sini ya Kita masuk ke menu prototyping Ataupun prototype Ini kita klik aja Pada bagian hamburger menu-nya Kemudian kita Arahkan Ke artboard menu Begitupun di bagian icon close-nya Ini kita klik aja Kita tarik Ke bagian Artboard home-nya Ataupun dashboard-nya Nah, kalau udah Ini kita bisa coba play Pada bagian Mobile version-nya kita play aja Nah, ini kalau misalkan kita klik Dia akan memunculkan menu-nya Kalau kita close Dia akan menghilangkan menu-nya Ini cocok sekali Apabila teman-teman Ingin presentasi Ke bagian front-end developer-nya Supaya dia lebih jelas lagi Gitu alurnya Oke, kita di sini telah Berhasil melalui Tahap UI design Dan ini udah selesai semuanya Cukup sekian video kali ini Kita akan bertemu lagi Di video selanjutnya Until the next video Saya Galiando We start from home Sub indo by broth3rmax